Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perang saudara dan pertumpahan darah yang dilatar belakangi oleh perebutan kekuasaan dapat pula kita temukan dalam catatan perjalanan dinasti-dinasti islam setelah era Kulafa'ur Rashidun mulai dari periode Bani Umayyah, Abasyah hingga Turki Otoman Berdirinya dinasti Abasyah tidak bisa dilepaskan dari peperangan antar sesama muslim pada pertengahan abad ke-8 Konflik tersebut bermula ketika Abu Abbas As-Safa yang merupakan keturunan paman Nabi Muhammad SAW Abbas bin Abdul Muttalib melakukan perlawanan terhadap Bani Umayyah selaku pemegang tampu khilafah islam kala itu Timbulnya pemberontakan terhadap kekhalifahan Umayyah didasari oleh ketidakpuasan rakyat terhadap perilaku korupsi yang ditunjukkan oleh para gubernur yang ditunjuk oleh khalifah Para gubernur ini dianggap korup dan hanya mementingkan kepentingan pribadinya saja Kenyataan bahwa dinasti Umayyah bukan merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW adalah salah satu isu yang dipakai oleh dinasti Abasyah untuk mendapatkan dukungan rakyat menggulingkan kekuasaan khalifah dinasti Umayyah Dinasti Abasyah merasa mereka adalah kerabat dekat dari sang Nabi Mereka merupakan keturunan dari paman Nabi Muhammad yang bernama Abbas dan lebih berhak memegang tampu kekuasaan Faktor lain penyebab munculnya pemberontakan ini adalah diskriminasi terhadap kaum Mawali Mawali adalah golongan pada masa dinasti Umayyah yang terdiri dari orang-orang non-Arab yang baru masuk Islam Diskriminasi pada masa dinasti Umayyah yang dialami Mawali antara lain adalah tidak bisa memegang jabatan tinggi Dipandang rendah secara sosial dan harus membayar jisyah meski sudah Islam Sepanjang 730-an dan 740-an diucapkanlah sumpah setia jaringan sekutu yang jauh dari basis Bani Umayyah di Damascus Bani Abasyah memberikan janji masyarakat yang lebih setara di bawah kehalifahannya dan secara samar menjamin keturunan Ali akan memainkan peranan lebih besar dalam pemerintahan Islam Sesuai keinginan banyak muslim di bagian timur kehalifahan Dengan demikian Bani Abasyah mampu mengamankan dukungan berbagai kalangan masyarakat Tokongan datang antara lain dari ahli ibadah yang ingin menyaksikan pemerintahan yang lebih mengikuti teladan nabi Selain itu ada kelompok non-Arab muslim yang marah atas status kelas 2 mereka Terakhir pengikut setia Ahlul Bait yang meyakini bahwa seharusnya kekuasaan menjadi milik keluarga nabi Berdasarkan catatan sejarah tentara pemberontak As-Safah memasuki Kufah, Irak Selatan pada Oktober 749 Atau 132 Hijriah Di kota itu As-Safah mendeklarasikan diri sebagai khalifah Langkah selanjutnya yang dilakukan As-Safah adalah melenyapkan pengaruh Bani Humayah Maka terjadilah sebuah pertempuran yang diberi nama Pertempuran Jab Pertempuran Jab terjadi di pinggiran Sungai Jab di daerah Irak pada 25 Januari 750 Pertempuran ini mengakhiri kekhalifahan Humayah dan menandai kebangkitan kekhalifahan Awasiyah Yang bertahan sampai abad ke-13 Pemberontakan ini berhasil mengalahkan pasukan Humayah di pertempuran Sungai Jab Anak Sungai Tigris di Irak pada 25 Januari 750 Pada pertempuran ini moral pasukan Humayah sudah goyah karena kekalahan dalam pertempuran sebelumnya Sementara pasukan Abasyah sangat bersemangat Pasukan Abasyah dalam pertempuran ini menggunakan formasi falang atau tombak Yang berhasil menghentikan serangan kavaleri atau pasukan berkuda dari pasukan Humayah Kegagalan serangan kavaleri ini menyebabkan pecahnya pasukan Humayah Dan pasukan ini dibantai saat berupaya menyeberangi Sungai Jab Marwan II yang pada waktu itu menjabat sebagai kalifah Humayah Berhasil dikalahkan pada Februari 750 Dalam pertempuran yang berlangsung di Sungai Jab sebelah utara kota Baghdad Yang ditandai dengan diangkatnya As-Safah sebagai kalifah menggantikan kalifah Bani Humayah yang terakhir yaitu kalifah Marwan Peristiwa tersebut secara efektif mengakhiri daulah Humayah yang telah memerintah selama 89 tahun Sejak 661 Marwan lalu pergi berusaha menemukan perlindungan menyusul kekalahannya Berkeinginan menemukan perlindungan di barat Ia lalu pergi ke Mesir Tapi ia tertangkap saat melewati Sungai Nil dan terbunuh Kematiannya menandai tidak bersisanya kekuasaan Bani Humayah di timur Dan hampir saja menyudahi keberadaan Bani Humayah Pembunuhan masal Bani Humayah segera saja dilakukan oleh Bani Abad Siah Hampir seluruh keturunan Bani Humayah terbunuh Kecuali Abdul Rahman bin Muawiyah yang ketika itu masih remaja Anggota keluarga Humayah yang relatif tidak dikenal Mampu lolos dengan menyamar ke Afrika Utara Dia dikejar-kejar pasukan Abad Siah dari Palestina ke Mesir sampai Maghribi Dan hanya dikawani oleh Buddha yang pernah bekerja untuk keluarganya Perjalanan legendarisnya membawa dia sampai ke Andalusia Dia melarikan diri ke Sepanyol dan mendirikan pemerintahan Islam di Al-Andalus Terima kasih telah menonton!